Al-Fatihah 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 Ini artinya bahwa Istri kita ini Sebahagiannya adalah Musuh kita Dan kita ini pada saat yang sama Sebahagiannya menjadi musuh Istri Jadi supaya Tafsirnya tidak dianggap Tafsir Apa namanya Bias gender Soalnya kalau diterjemahkan itu Istri-istri musuh kalian itu seolah-olah Kita tidak berpihak pada kaum perempuan Makanya memang betul Zawud azwat itu artinya adalah pasangan Nah oleh karenanya itu Kalau ada pergaduhan Di antara rumah tangga Maka tidak bisa dipastikan mana yang benar Dan siapa yang salah Pasti kedua-duanya punya peran Ada orang pak Ini maksud musuh itu tidak semestinya musuh Seperti mana Israel sama Palestine pak Tapi bisa jadi Seseorang itu karena sayangnya Kepada istrinya Sayangnya sama anaknya Kemudian dia tidak memiliki gairah Untuk taat sama Tuhan Nah ini musuh Ada orang Saking taatnya Saking sayangnya Maaf Saking sayangnya sama istrinya Zakat yang semestinya dibayarkan Itu tidak dibayarkan Wah Ternyata Kadar zakat papa itu besar Saya hitung-hitung itu Ternyata bisa 20 juta Pas tahun Bayarnya zakat 20 juta Kalau diberikan berlian Dapat berapa? Gam Ini seorang suami di uji Mestrinya jadi musuh betulan apa enggak? Betul juga ya ma Kata kita Kalau sudah begitu Saking sayangnya seorang suami sama istrinya Jadi membayar zakat apa enggak? Saking sayangnya seorang suami Seorang ayah Dan mengkhawatirkan masa depan anaknya Maka bisa-bisa kedermawanan Tidak bisa dilakukan Kewajiban agama Ketaatan Tidak bisa dilakukan Kenapa? Karena saking sayangnya Ini makna daripada musuh Tidak semestinya musuh itu Berantem Tentu Ada juga yang menjadi berantem Bahwa pak ini Sama istri gedeg apa sayang? Hah? Benar Benar Siapa yang Siapa yang lebih betah nongrong di kopi Daripada di rumah? Istri polka udah Begitu kan? Betul enggak? Istri bapak gitu juga enggak? Hah? Benar Jangan-jangan bukan istri Jangan bukan perempuan Bapak ibu-ibu yang saya melihatkan Jadi Ini banyak problem orang sekarang Banyak sekali kisah-kisah drama Suami Senang sama istrinya orang Sementara istrinya orang Senang sama suami orang Kalau gitu kenapa enggak dari dulu nikah Dari awal Ini kan kemungkinan besar Karena awalnya ketidakpuasan dengan pasangan kan? Makanya tadi saya mengatakan Kalau ada Pergaduhan di dalam rumah tangga Itu pasti tidak bisa dipastiin Mana yang beneran Mana yang salah Makanya kalau ada orang itu curhat sama kita Kita bilang Bu, Pak Kalau mau curhat urusan rumah tangga Harus dua-duanya Ketemu Jangan sendiri-sendiri Harus sepakat bahwa saya ini Disepakati untuk dijadikan sebagai orang tengah Ada bapak-bapak cerita Ustadz gimana Ustadz istri saya ini Masya Allah susah banget Diaturnya Bantah mulu Kalau udah omongin Susah taat sama suami Itu versi suami Tapi versi istri Selain lagi cerita Ustadz Kita pun juga ikut pengajian Kan ustazah Ustadz juga sering Menyampaikan pengajian Bahwa seorang istri itu Harus taat sama Suami Istri yang soleha itu Harus taat sama Suami Tapi kan suami yang model Apa Ustadz yang harus kita taati Ini versi istrinya Suami saya ini otoriter Ustadz Loh lihat Versi suami bilang Istrinya gak nurut Sementara versi istri Suaminya yang Tidak layak untuk Di taati Makanya ibu-ibu yang di atas Kalau seandainya ada Dan denger Maka saya juga ingin Mengatakan Bu Kata Allah di dalam surah Tawhabun Pasangan ibu itu Juga menjadi Musuh ibu Sebahagianya Bapak juga sama Anak juga sama Makanya Kita perlu agak Merenung sejenak Kira-kira pasangan kita ini Kira-kira kita ini Jadi musuh gak Oleh pasangan kita Maka laki-laki yang Tidak beruntung itu Adalah laki-laki yang Tidak diharapkan Sesurga oleh istrinya Coba Bapak nanya Ke rumah Suami ibu itu Kira-kira Mendambakan gak nanti Di surga sama Bapak Kalau ada seorang istri Yang merasa bahwa Suaminya tadi Autoriter Bahkan nyesel Nikah sama Bapak Ya anaknya Udah empat loh Kok nyesel Ada juga Yang kayak gitu Anaknya udah empat Tapi nyesel Nikah sama Bapak Makin khawatir Ini gak diharapkan Sesurga oleh istri Begitu juga Ibu-ibu Istri yang paling Sengsara itu Adalah istri Yang tidak diharapkan Sesurga oleh suaminya Ada cerita Orang badui Istrinya meninggal Maka Ya seperti biasa Dikuburkan Selepas dikuburkan Selepas semua pelayat balik Tinggal dirinya Dengan seorang ustad Dengan seorang Syekh imam itu Tiba-tiba Sang badui itu Mengatakan Saya talak Saya talak Saya talak Tiga kali Talak apa namanya Talak Talak Tiga lah Jadi sudah ada kesempatan balik Maka sang imam itu Kaget loh Pak Istri Bapak itu Sudah meninggal Kenapa Bapak talak Ya ustad Bukannya ustad yang bilang Bahwa Seorang suami Yang bersabar Dengan perangnya Istrinya itu Nanti akan dikumpulkan Di dalam surga Loh saya di dunianya Sudah capek dengan dia Masa nanti di akhirat Ketemu dia lagi Makanya kalau sudah Talak tiga kan Sudah tidak ada kesempatan Bapak kira-kira Mengharapkan Tidak nanti Disuruhkan sama istri Bapak yang sekarang Oh Tidak berani jawab kan Khawatir Ini sama Cerita juga Ada ibu-ibu Ibu-ibu ini Mungkin sudah pernah Saya ceritakan juga Ibu ini kebetulan Orang kaya Anak tunggal Cantik Kaya Dan pinter Tapi namanya Takdir Allah Tidak ada yang tahu Dapet suami Dapet suami Itu Sudah Miskin Jelek Dan kasar Lagi Ada suami yang Kayak begini Ada Hadir orangnya Disini hadir Tapi kalau istri Udah cantik Pinter kaya Itu sulit Nyarinya Kalau udah Kayak begitu Perlu apa lagi Udah gak perlu Allah itu Udah Pinter Cantik Solehah Udah Udah gak perlu Allah itu Tapi kalau Bapak itu Masih punya Kekecewaan Kekecewaan Berarti kan Masih perlu Allah Masih berdoa Malam Tiraka Doa Tapi kalau Sudah punya Istri yang Cantik Kaya Soleh Perlu apa lagi Bapak Udah Kayak begini Kadang-kadang Jadi lupa Selepas Dinikahin Oleh Laki-laki Yang gini Ternyata Suaminya Autorotir Betul Menginginkan Supanya Istrinya Yang kaya Cantik Itu Taat Betul-betul Gak boleh Ngapa-ngapain Kecuali Atas Istrinya Bukan Cuman Senam Dan Ahrisan Sampai Pengajian Pun Dilarang Oleh Suaminya Dan Karena Dasarnya Istrinya Istrinya Istri Yang Toat Saleha Maka Betul Enam Tahun Dia Ini Gak Pergi Kemana-mana Kan Ada Orang Yang Beragama Ini Pemahamanya Kayak Begitu Perempuan Tuh Gak Boleh Keluar Kecuali Dua Kali Yang Pertama Keluar Pada Saat Dinikahin Yang Kedua Keluar Ketika Dibawa Kekuburan Yang Lain Daripada Itu Bapaknya Saja Gak Boleh Kecuali Atas Izin Dirinya Ada Kan Orang Beragama Yang Kayak Gitu Kan Tapi Ini Dasar Perempuan Toat Kan Katanya Pak Ustadz Iza Salat Kham Saha Was Sommat Syah Roh Watoat Zaw Jaha Wah Hafidhat Far Jaha Kata Pak Ustadz Kan Perempuan Itu Kalau Salat Lima Waktunya Beres Puasa Ramadhan Beres Toat Sama Istrinya Maaf Toat Sama Suaminya Dan Menjaga Kehormatan Dirinya Maka Disuruh Masuk Surga Melalui Pintu Yang Dia Kehendaki Nah Perempuan Taat Betul Susah Sudah Pinter Kaya Soleh Tapi Susah Makanya Kalau Ada Bapak Temas Pengen Nyari Istri Yang Kayak Begini Saya Bilang Gak Ada Beneran Gak Ada Gak Ada Kalau Ada Buat Gue Sendirinya Saya Kasih Lu 6 Tahun Pak Ini Orang Gak Kemana Mana Tapi Mungkin Lama Lama Kasian Ini Suami Sama Istrinya Akhirnya Pagi Pagi Ketika Disuguhkan Kopi Itu Kemudian Dia Bilang Mah Sebetulnya Mama Ini Bahagia Gak Sama Papa Loh Kenapa Papa Tiba-tiba Ngomong Kayak Begitu Ya Mama Sejak Nikah Pak Gak Tiba Ini Sejak Sama Papa Ya Sebetulnya Juga Pengen Si Pak Tapi Kan Papa Gak Ngin Kan Tahun Lalu Saya Sudah Minta Izin Pengajian Papa Gak Ngin Izin Yaudah Saya Gak Pergi Jadi Sebetulnya Masih Pengen Pengajian Pengen Kalau Dizin Yaudah Kalau Begitu Mulai Pegulan Depan Siap Ikut Pengajian Betul pak, bulan pertama rajin dia Pengajian, setiap pekan pengajian kan Nah tapi Lama-lama pak Suami ini memperhatikan istrinya ini Selepas ikut pengajian Kok semakin gak jelas Orang itu kan Sebelum pengajian gak genah Selepas pengajian pengen jadi genah kan Begitu kan, lo ini istrinya Sebelum ikut pengajian istrinya Suaminya diservis Dengan penuh, permintaan Apa saja dipenuhi oleh istrinya Nah tapi selepas ikut pengajian Istrinya makin Makin jauh Istrinya makin gak memperpedulikan Suaminya Maka akhirnya suaminya pun memanggil lagi Mah, kok mama sekarang Jadi aneh begini Dulu gak pengajian Izin pengajian saya izinin Tapi selepas pengajian Kok makin kayak begini Makanya papa gak diurus Anak-anak gak Gak terurus Rumah jadi berantakan Gak seperti dulu Ya Sebetulnya saya juga nyadar Kok bisa kayak begitu Ya karena di dalam pengajian itu Ustazah bilang Ibu-ibu yang solehah Barang siapa yang sabar dengan perangai buruk suaminya Maka nanti dia di surga bareng Akan dihimpunkan bersama suaminya Lupa Saya ini lo kurang apa Saya anak tunggal Kaya Cantik Cantik Nurut sama papa Saya di dunia aja ini udah capek sama papa Masa nanti saya di surga akan ketemu papa lagi Bapak nanti pulang dari sini Coba tanya istri Kira-kira bapak itu diharapkan gak bersama oleh Istri bapak nanti di surga nanti Kalau tidak Itu celaka Paling sengsara Suami kayak begitu Kalau oleh istrinya sendiri Tidak diharapkan di surga Kira-kira lelaki yang kayak begini Ini calon penghuni surga apa enggak Nah jawab sendiri ya Allah itu pak Punya gambaran itu menarik tentang Bagaimana lelaki ideal dan perempuan ideal Sederhana bahasanya Kalau laki-laki Allah mengatakan Khairukum khairukum li ahlikum Lelaki yang terbaik Itu adalah lelaki yang paling baik terhadap keluarganya Bapak terbaik gak amal keluarganya Amal istrinya Atau justru sebaliknya Menjadi suami yang tidak diharapkan bersama sesurga Sementara perempuan Allah menyebutkan Perempuan terbaik itu apa Kalau indah dipandang Itu saja bahasan Perempuan soleha itu Kalau kamu lihat Membuat kamu senang Jadi ternyata Kunci kesolehan seorang perempuan itu Dari pandangan pertama Nah makanya Bapak itu kalau melihat istri itu Senang apa enggak Atau justru yang diingat Omelan umu Omelannya tadi Makanya para ibu itu Ketika suami di rumah itu Yang penting membahagiakan Standarnya bukan seberapa banyak sujud yang dia lakuin Kalau buat seorang perempuan itu Bukan seberapa banyak Apa tadi Salat yang dibuat Dan Quran hatam berapa Enggak Tapi dilihat dia menyenangkan Enggak bagi suama Dan senang yang pertama itu adalah Pandangannya Nah di atas semua Hirup pikuk itu Pak ternyata Kuncinya itu mantiga Siapa yang tidak pernah Siapa yang tidak pernah Tidak puas dengan pasangannya Pasti pernah Makanya Nabi kemudian mengatakan Layab beroku mu'minun mu'minatan Tidak boleh seorang mu'min Itu membenci Seorang mu'minah Jadi maksudnya ini suami istri Berarti maksudnya Tidak boleh seorang suami itu Membenci istrinya Kalau dia ini gak suka dengan akhlaknya Pasti akan suka dengan akhlak yang lain Kalau ada perangai yang tidak dia suka Maka pasti ada perangai lain yang dia suka Itu bahasa Rasul Kalau seandainya dia gak suka dari perangai istrinya Pasti ada hal yang dia membuat dia suka Nah oleh karenanya di dalam Al-Quran Di antara hiruk-hiruk iku kuncinya cuman tiga ternyata Apa itu? Wa in ta'fu Kalau kamu beri maaf Wa tasfahu Tasfah Itu gak marah-marah Kita ngomelin Gak bikin kita ngondok Wa takfiru Dan kamu beri ampunan Fa inna allaha ghafur rahim Maka Allah maaf Tadi rumah tangga yang langgeng itu Bukan rumah tangga yang tidak ada masalah ternyata Tetapi rumah tangga yang bukan hanya sekedar memahami Tetapi memaklumi Jadi kalau bapak gak suka sama satu perangai istri Ada banyak perangai yang pasti bapak itu suka Nah jangan fokus sama satu yang gak bapak suka Begitu juga ibu-ibu Kalau ada satu perangai yang ibu gak suka dari perangai bapak-bapak Pasti ada banyak Tapi cuman kadang-kadang kita gak kayak begitu Ada ibu-ibu Yang dia ini mengkhianati suaminya Gara-gara suaminya gak bisa Romantis Padahal tanggung jawab suaminya nih Nafkahnya dikasih istri gak Anaknya dicari tempat sekolah yang bagus Rumah diberikan Kendaraan diberikan Cuman gara-gara suaminya ini gak romantis Ini perempuan lupa dengan semuanya Dia dapat pujian dari laki-laki lain Terkenal ya Betul kan kata Nabi Jadi kalau gak suka dengan satu perangai Pasti ada perangai lain yang lebih banyak Yang kamu terus mau Bapak-bapak juga sama Cuman gara-gara Bapak ini doyan sambal terasi Tetapi sambal terasi yang dibikinkan oleh istri itu gak sesuai dengan Bapak Bapak dapet sambal terasi tetangga Padahal ada banyak Perangai-perangai Sifat-sifat yang Bapak suka daripada istri Nah problemnya itu Jadi ternyata rumah tangga yang paling langgang itu bukan rumah tangga yang Justru banyak problem itu di rumah tangga yang berada Yang diperlukan bukan hanya sekedar memahami Tetapi juga harus memaklumi Ingat Pasangan kita ini Pasangan kita ini Itu orang yang sebelumnya gak kita kenal Tapi selepas kita ijab kobuli Kita justru yang paling dalam Paling privasi dari pasangan kita itu Kita tahu Makanya ibu-ibu itu juga sama Ibu-ibu kalau kita ini disuruh nurut oleh orang tua kita Kita punya logika Masuk bu Gimana kita ini gak nurut sama Bapak Sama orang tua Orang kita ini membesar gara-gara mereka Tapi kemudian ibu-ibu setelah dinikahin sama suwa oleh laki-laki Ibu-ibu disuruh to'at sama Orang yang gak pernah punya jasa sebelumnya Sulit apa anda itu? Sulit Maka nasihatnya Supaya ibu-ibu itu mudah Ta'at sama suaminya Jangan lihat suaminya Karena suami ibu itu juga sering nyebelin kan Lagi giliran pengen ini gak bisa memenuhi kan nyebelin Tapi yang dilihat Siapa yang nyuruh ibu-ibu ta'at? Yang nyuruh adalah Allah SWT Ini Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru Fa inna allaha wa furur rahim Nabi itu Pak Dalam bahasa sekarang Ada salah seorang istrinya Nabi itu Nampan itu dipecahkan dihadapan sahabat yang lain Itu kalau orang sekarang Bapak pasti sudah dipermalukan dihadapan orang Jadi ada ibunda Umul mu'min itu ngambek sama Nabi Sampai nampan yang berisi makanan itu Dipecah di senggol dan pecah Sahabat itu ngelihat Itu kalau Bapak yang diperlakuin kayak begitu Kira-kira gimana? Ada tamu Kebetulan istri Bapak lagi ngambek Panji itu kemudian dijatuhin dihadapan tamu Kira-kira habis itu apa yang berlaku Pak? Perang dunia ketiga Istri gak menghormati suami Ada tamu kok Rasul itu ternyata cuman Lo lihat Ibumu lagi marah karena cemburu Gitu kira-kira bahasa sekarang Begitu aja Nabi itu jawabnya Lihat Ibu kamu lagi marah gara-gara cemburu Karena nampan yang berisi makanan tadi itu Dari istri yang lain Dibawa ke situ Pas Rasul lagi di rumah ini Marah Jadi ternyata begitu Wa in ta'fu Wa tasfahu wa ta'firu Fa inna allaha wa furrahim Mudah-mudahan Bapak Kita menjadi pasangan Yang dihadapkan sesurga oleh pasangan kita di surga nanti Allah berikan kekuatan Untuk membangun rumah tangga Apapun keadaannya Anak kita kalau lagi durhaka Bukan malah dilaknat Wa in ta'fu Wa tasfahu wa ta'firu Ini orang tua ini kadang-kadang marah sama anaknya Gara-gara anaknya gak Nurutkan Padahal Ternyata kuncinya justru diminta untuk memberi maaf Terima kasih Aku lukali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.